Intro Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya di kuliah manajemen optik hari ini kita pertemuan ke 13 ya kita akan bahas mengenai bisnis plan dalam manajemen optik jadi sebenarnya kalau ini sih kita sudah bahas beberapa subab kebelakangannya mungkin ini kita mulai review lagi oke pertama tentu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan bisnis plan bisnis plan itu adalah rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan atau peluang bisnis yang nyata pengaturan dan pengadaan resiko dan pemberian upah serta waktu yang tepat untuk menerapkan sehingga dapat menghasilkan profit yang tidak dicapai oleh perusahaan jadi bisnis plan ini sebenarnya adalah mengubah yang tadinya menjadi baru ide ke satu kesempatan peluang bisnis nah itu adalah bisnis plan bentuknya seperti apa bisa langsung berupa kita eksekusi berupa bisnis ya atau kita eksekusi dulu berupa perencanaan bisnis dulu itu sudah kita bahas sebelumnya nah bagaimana sih memasuki bisnis menurut hasil survei dari Peggy Lembing tahun 2000 gitu ya bahwa apa namanya bisnis ide suatu bisnis itu paling besar itu dari hobi jadi menurut penelitian 43% ide bisnis berasal dari pengalaman di tempat kerja jadi kalau buat orang-orang bisnismen yang memang memulai bisnisnya itu melalui bekerja dulu sehingga dia mendapatkan pengalaman mendapatkan pelajaran dari tempat bekerjanya sebanyak 43% di bisnis ini 43% itu dari pengalaman mereka gitu ya di tempat kerja kemudian 11% memenuhi peluang pasar gitu ya dan yang paling besar adalah 46% dari hobi atau apa yang kita suka apa yang kita suka itu bisa menjadi satu bisnis plan gitu dan itu biasanya tidak berasa ketika menjalankan bisnisnya oke di dalam bisnis plan yang efektif itu ada berapa sih itu ada 13 gitu ya ada 13 struktur yang harus kita apa namanya yang harus kita tuangkan dalam satu bisnis plan yang pertama adalah ringkasan kedua industri perusahaan dan produk yang ditawarkan ini sebagian sudah kita bahas ya kemudian yang ketiga analisa dan penelitian pasar juga sudah kita bahas empat ekonomi bisnis lima rencana pemasaran yang seperti apa enam rencana desain dan pengembangan tujuh rencana produksi dan operasional lapan tim manajemen sembilan rencana keseluruhan sepuluh resiko utama masalah dan asumsi kemudian rencana keuangannya juga pengajuan penawaran perusahaan dan lampiran kita akan bahas satu-satu ada apa aja sih di 13 ringkasan bisnis plan yang efektif yang pertama ringkasan eksekutif nah di dalam ringkasan eksekutif isinya adalah satu status dan manajemen perusahaan berarti disitu biasanya statusnya ada perusahaan persorangan atau misalnya ketika kita membuat bisnis plannya bersama teman bisa berbentuk firma bisa berbentuk persenalan terbatas itu tergantung skala bisnisnya dan tentu manajemen perusahaan manajemen perusahaan itu bisa juga dari struktur organisasi perusahaan siapa saja yang terlibat di dalam perusahaan tersebut ya internnya apa saja nah itu adalah dalam ringkasan eksekutif kemudian di dalam ringkasan eksekutif juga itu ada tentang produk atau jasa yang dihasilkan serta keuntungan yang akan diperoleh para konsumen jika mereka mengkonsumsi produk atau jasa kita nah disitu dijelaskan produk dan jasa kita itu seperti apa kemudian di ringkasan eksekutif ada ringkasan mengenai pasar dan persaingan dari produk yang dihasilkan kenapa harus ada pasarnya kenapa harus dituangkan juga persaingan dari produk yang dihasilkan supaya kita bisa mengetahui langkah ke depan langkah strategik ke depannya kemudian ringkasan eksekutif lainnya adalah ringkasan mengenai prospek kondisi keuangan perusahaan disitu juga dijelaskan kapan sih kita bisa kembali modal kan kemarin minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana melakukan investasi yang baik nah disitu bisa dituangkan juga gitu ya kapan modal kita akan kembali break event point kita akan kembali gitu ya kemudian ringkasan lainnya adalah rincian modal dan rencana penggunaan modal rincian modalnya berapa yang dibutuhkan kemudian berapa yang dapat dari intern berapa yang dapat dari extern kemudian juga kita juga bisa ada beberapa kemarin kan ada beberapa sumber beberapa sumber modal ya ada yang berdasarkan sumbernya ada yang berdasarkan jenis modalnya nah itu dicantumkan di dalam ringkasan eksekutif oke yang kedua industri perusahaan dan produk yang ditawarkan apa sih industri bisnis plan harus menggambarkan keadaan industri yang menunjung bisnis perusahaan harus dijelaskan jenis industri yang dimilikinya kemudian produk yang disilkan dari industri tersebut juga harus dijelaskan nah itu ya yang harus ada penjelasan sedikit kemudian perusahaan atau produk yang ditawarkan dalam bisnis plan perencanaan harus melukiskan bagaimana perusahaan akan diorganisasi tadi ada struktur organisasinya siapa yang terlibat yang membuat peraturan dan lain-lain latar belakang pendirian perusahaan tersebut biasanya tertuang dalam misi, visi, dan misi dan investor yang terlibat kemudian strategi apa saja yang akan dicapaikan harus dicantumkan di dalam satu bisnis plan kemudian industri perusahaan dan produk yang ditawarkan produknya bisa berupa jenis produknya misalnya produk konsumsi atau produk industri strategi variasi produknya seperti apa bisa perluasan ke bawah, ke atas, atau ke dua arah strategi mereknya seperti apa produk lama terus perluasan merek banyaknya merek strategi merek baru itu sudah dibahas pada saat kita bahas tentang produk nah yang ketiga yang harus dituangkan dalam bisnis plan adalah analisa dan penelitian pasar apa saja di dalamnya yang pertama konsumen dan pangsa pasarnya siapa saja pangsa pasar yang akan kita raih kemudian besarnya pasar yang akan dijangkau persaingan pasarnya juga harus ada dijelaskan sedikit kemudian tren yang sedang berkembang dalam pasarnya juga harus dijelaskan kenapa sih produk kita mampu bertahan di dalam tren di pasar ini juga harus dijelaskan yang keempat ekonomi bisnis harus dijelaskan batas operasinya misalnya kalau batas operasi disini biasanya membahas tentang produk yang kita hasilkan itu ke pangsa segmentasi pasarnya mana saja keuntungan potensialnya juga harus dijelaskan tadi kita sudah mengetahui kapan break even point untuk modal kemudian kapan produk kita ada di saat maturity nah disitu juga harus dijelaskan berapa biaya produksinya dari mulai mereka running atau mulai mereka mendirikan sampai dengan perusahaannya berdiri keadaan saat break even point harus dijelaskan di ekonomi bisnis kapan keadaan saat break even point dijalankan kemudian harganya berapa ketika saat kita berada di break even point dan yang paling penting adalah life cycle of product life cycle of product jelas disini harus dituangkan kenapa? supaya kita bisa mengetahui atau strategi apa yang digunakan terhadap produk kita jika produk kita berada di step-step life cycle of product itu juga sudah dijelaskan kemudian yang harus dijelaskan lagi yang kelima rencana pemasaran rencana pemasaran terhadap produknya apakah seperti apa bentuknya kemasannya seperti apa atau misalnya produknya konsumennya seperti apa sehingga kita harus memasukkan produk seperti apa kemudian harga yang digunakan teknik promosi yang dipakai kemudian tempat atau layout yang akan dipakai rencana desain dan pengembangan pengembangan status disini ada mengenai pengembangan status dan tugas disitu menjelaskan mengenai job description dari orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita mau intern mau ekstern gitu ya kebanyakan sih intern tentunya kemudian kesulitan dan resikonya juga harus dijelaskan jadi mulai dari pesaing-pesaingnya seperti apa resiko pasarnya seperti apa resiko finansial juga harus dijelaskan dan pengembangan produk serta produk baru jika produk kita sudah mengalami decline apakah kita harus membuat produk baru atau misalnya merecycle produk baru atau misalnya ada strategi-strategi produk yang pernah kita bahas di sebelumnya kita lanjutkan lalu yang ketujuh adalah rencana produksi dan operasi jadi yang dijelaskan disini ada operating cycle nya jadi teknik produksinya seperti apa mesin-mesin atau bahan baku yang digunakan yang digunakan atau yang diperlukan dalam satu teknik produksinya seperti apa kalau dalam manajemen optik tentu bahan bakunya bisa biasanya misalnya frame atau bahan habis pakai atau misalnya lensa nah itu operating cycle nya terus mesin-mesin yang digunakan apa nah itu bapak ibu lebih tahu kemudian lokasi geografisnya juga dijelaskan kenapa memilih lokasi disitu gitu ya lalu fasilitas dan pengembangan yang ada di dalam operasional bisnis kita itu juga dijelaskan tim manajemen apa saja sih yang harus ada organisasi bentuk organisasi seperti apa struktur organisasinya seperti gimana kalau perusahaannya besar tentu struktur organisasinya akan lebih banyak tapi kalau perusahaannya kecil mungkin struktur organisasinya tidak terlalu menjelimet gitu ya itu buat apa sih gunanya kedepannya untuk membreakdown job description dan job spesifikasi dari masing-masing personil yang terlibat di dalam manajemen manajemen personalnya juga dijelaskan bagaimana tipe kepemimpinannya yang digunakan kemudian manajemen kompensasi atau investor lain disini juga harus dijelaskan sampai dijelaskan didetilkan bagaimana sistem penggajian disitu di tim manajemen walaupun tidak harus detil tapi minimal sudah ada perencanaan bagaimana mau menggaji tim-tim manajemen yang ada disitu kemudian rencana keseluruhan apa saja di dalamnya rencana keseluruhan itu perencanaan dengan waktu yang baik dapat meyakinkan investor bahwa tim manajemen yang terlibat mampu merencanakan peningkatan keuntungan dengan jalan mengatasi hambatan dan meminimalisir resiko yang akan ditanggung investor ini tentunya kegunaan bisnis plan biasanya bisnis plan itu kegunaannya ada dua yang pertama untuk apa namanya untuk internan perusahaan yang kedua untuk eksteran untuk internan perusahaan gunanya buat apa itu sebagai buku panduan atau sebagai panduan kita dalam menjalankan strategi-strategi bisnisnya kalau untuk investor biasanya mereka akan mengkaji isi dari bisnis plan kita sejauh mana menguntungkan atau tidak melalui analisa-analisa dari bisnis plan tersebut nah itu rencana keseluruhan harus ditulis disitu supaya memudahkan investor mengetahui apakah kalau memang kita membutuhkan modal dari investor tentunya mengetahui apakah bisnis kita itu membuat untung buat mereka atau tidak nah yang kesepuluh yang kesepuluh adalah resiko utama masalah dan asumsi pada bagian ini asumsi resiko harus digambarkan resiko yang akan dihadapi mulai dari internan perusahaan maupun externan perusahaan kalau dari internan perusahaan yang dilihat mungkin dari tim manajemen sampai teknik produksi kalau externan perusahaan pesaing kompetitor kemudian penyedia bahan baku atau supplier konsumen nah itu juga harus dijelaskan diasumsikan seperti apa kalau memang bisnis kita belum running tapi kalau bisnis kita sudah running kita sudah bisa lihat tipe konsumen kita seperti apa tipe investor kita seperti apa dan yang ke-11 rencana keuangan nah ini akan kita bahas kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai permodalan nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas bagaimana kita membaca rencana keuangan atau misalnya membuat satu rencana keuangan atau akutasi nah disini apa saja sih yang dijelaskan ada penyusunan laporan keuangan seperti apa laporan keuangannya kalau perusahaan jasa mungkin cukup sampai dengan dari cash flow perubahan modal biasanya neraca sampai dengan laporan rugi laba itu cukup ya cash flow tentu kita perlu kenapa karena kita ingin mengetahui liquid atau tidaknya perusahaan kita atau perusahaan kita itu masih bagus atau tidak kondisinya biasanya kita lihat dari laporan keuangan dan cash flow dan analisa break even point jadi kita harus tahu kapan kita kembali modal kita kita sudah belajar kemarin kemudian dengan harga berapakah supaya modal kita kembali nah itu juga sudah kita belajar kemarin tentang rencana keuangan kemudian yang kedua belas adalah pengajuan penawaran perusahaan nah disini tujuan keuangan jadi disitu ada analisa keuangannya kemudian ada bentuk penawarannya ada berapa modal yang kita gunakan penggunaan dana atau modalnya sama perubahan investor disitu juga harus dijelaskan kalau memang ada perubahan investor yang ke tiga belas yang terakhir adalah lampiran disini biasanya terdapat gambaran produk kalau produknya belum jadi biasanya sudah ada blueprint produknya gambarnya seperti apa tapi kalau produknya sudah jadi tetap harus di print seperti apa produk kita kemudian daftar petunjuk penggunaan produk kita kemudian ada kritik dari supplier atau bukan kritik sebenarnya supplier yang kompeten jadi ada testimoni mungkin testimoni dari supplier yang kompeten lalu dijelaskan juga keistimewaan lokasi perusahaannya juga dan fasilitas serta analisa teknologi yang diterapkan bagi perusahaan kita kenapa? karena itu biasanya menjadikan satu modal atau menjadikan satu keuntungan atau satu nilai promosi bagi perusahaan kita kepada investor kalau memang bisnis plan kita digunakan oleh investor nah ini kurang lebih isi dari bisnis plan menurut his rich peters jadi ada pendahuluan disitu dicantumkan nama dan alamat perusahaan kemudian nama dan alamat pemilik perusahaannya sampai dengan ke informasi tentang bisnis yang dilaksanakan nah disini bisa dijadikan satu kalau ketika kita mau membuat bisnis plan yang digunakan untuk investor maupun untuk intern maupun ekstern itu bisa menggunakan sampai dengan 10 isinya yang tadi kurang lebih tentang tadi ada deskripsi tentang perusahaan mulai dari produknya ada rencana pemasarannya seperti apa sampai dengan surat-surat yang dibutuhkan biasanya izin perusahaan kalau di Indonesia kalau bisa yang optik biasanya STR itu diperlukan untuk lampiran dalam satu bisnis plan nah bagaimana sih tata cara pendirian optik ini bisa dibaca Bapak Ibu dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah mendirikan optik sudah tahu apa caranya bagaimana mendirikan optik tapi bagi Bapak Ibu yang memang belum mempunyai perusahaan optik ini bisa dijadikan sebagai bahan bagaimana tata cara atau syarat-syarat yang diperlukan kalau kita memang mau mendirikan optik bisa dibuka di www.iropin.org prakuturan PMK 1 2016 kalau saya cek di internet belum berubah ya jadi bagaimana pendirian optik tentunya harus punya STR disitu nah disitu bisa dilihat oke itu mengenai bisnis plan jadi mengenai apa saja sih yang ada dalam bisnis plan gitu ya yang harus dituangkan dalam bisnis plan mulai dari nama sampai dengan produknya itu harus dijelaskan nah ini adalah referensi yang saya gunakan jadi bisnis plan itu terdiri dari 13 tadi ya 13 apa namanya sub bagian yang harus menjelaskan persatu-satunya supaya orang bisa membaca dengan mudah baik Bapak Ibu jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan melalui whatsapp saya tapi kalau memang ada pertanyaan silahkan di komen juga ini mengenai bisnis plan terima kasih sudah menyimak kuliah saya hari ini pertemuan ketiblas sampai ketemu di pertemuan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax